Klik video ini Lanjut kita ritual dulu Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian Siapkan juga posisi ternyaman Menurut kalian kayak gimana Jadi kalau udah nyaman udah santuy Nah jadi soal kasus ini Yuk kita bahas Jadi semua yang terjadi di kasus ini Semuanya berawal dari orang ini nih Yang bernama Samsul yang berasal dari Aceh Yang mana dia ini lahir dan besar di kampungnya Yang ada di desa Alugading Yang ada di kawasan Aceh Timur Yang mana saat itu Samsul ini tinggal dengan orang tuanya Yang hanya bekerja sebagai petani sawit di desanya Dengan kehidupan mereka yang cukup sederhana Sedangkan Samsul yang saat itu mulai dewasa Dia ini tuh gak punya pekerjaan apapun Selain cuman ngebantuin bapak dan ibunya bertani Dengan pendapatan yang cuman seadanya Karena ini saat itu Samsul pun mulai punya ambisi nih Untuk keluar dari kemiskinan Dengan membayangkan merantau keluar kota Nah setelah keinginannya ini bener-bener bulat Akhirnya di tahun 2005 Yang saat itu dia ini udah berusia 26 tahun Samsul pun memutuskan merantau ke Medan Dengan modal nekat tuh yang cuman seorang diri Setelah tiba di Medan dia pun mulai kesana kemari Untuk nyari pekerjaan Yang akhirnya dia pun kerja sebagai buru pasar di Medan Nah di tahun-tahun pertama dia kerja Itu gak ada masalah apapun Semuanya normal-normal aja Tapi setelah 3 tahun dia ini kerja di Medan Tepatnya di tahun 2008 ya Saat Samsul ini mengunjungi sebuah hiburan malam disana Dia pun itu sempat bertikai dengan orang lain Yang berujung jadi pertengkaran sengit Yang akhirnya lawannya pun itu meninggoy karena dia tusuk Karena pertengkarannya di tempat rame Jadi sebelum Samsul ini berusaha melarikan diri Dia pun itu langsung ditangkap polisi Nah setelah ditahan Samsul pun lagi-lagi terlibat perkelahian lagi tuh Yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang polisi di tangannya Pas dia ini ditahan Karena ini di tahun itu Tepatnya di tahun 2008 Samsul pun akhirnya difonis hukuman 18 tahun penjara Nah setelah beberapa tahun di penjara Barulah Samsul ini tuh sempat berubah tuh Sering ikut ibadah dan aktif di beberapa kegiatan positif Yang ada di lapas ya Untuk pengembangan diri Singkat cerita Nah setelah 15 tahun di penjara Akhirnya di tahun 2020 Saat covid melanda Indonesia nih ya Kabar baik pun datang Untuk beberapa narapidana Termasuk Samsul ini Karena saat itu Pemerintah mengadakan program asimilasi Yang mana ini program Untuk mengurangi masa hukuman Khusus untuk narapidana Yang dianggap punya berkelakuan baik Dan juga narapidana Yang udah menjalani Lebih dari setengah masa hukumannya Untuk langsung dikembalikan ke masyarakat Alias dibebaskan Untuk mengurangi rantai penyebaran covid di penjara Karena ini Karena Samsul juga udah berubah Dan dianggap punya kelakuan baik Apalagi dia pun udah menjalani Lebih dari setengah masa hukumannya Akhirnya ya Di tahun 2020 itu Saat Samsul ini udah berusia 41 tahun Akhirnya kembali menghirup udara bebas Setelah bebas Samsul pun langsung balik Ke kampung alamannya Yang ada di Aceh Tepatnya di desa Alugading Yang ada di Aceh Timur Yang berjarak sekitar 4 jam perjalanan Untuk naik bus dari kota Medan Di kampung alamannya Dia pun mulai balik tinggal Dengan orang tuanya lagi Dan kembali bermasyarakat Dengan warga-warga disana Dan sejak ini juga ya Samsul pun itu Mulai balik kerja Di perkebunan sawit Yang ada di kampungnya Yang mana setiap dia jalan Menuju kebun sawit Dia ini tuh selalu Ngelewatin satu rumah kecil Yang posisinya ada Di kawasan perkebunan sawit Di kampungnya Dan rumah itu juga Letaknya yang lumayan jauh Dari pemukiman warga Yang awalnya Samsul ini tuh Sempet heran nih Siapa yang tinggal disitu Karena posisinya ada Di wilayah perkebunan sawit Tapi setelah beberapa kali Lewat situ Samsul pun gak sengaja Ngeliat ada seorang wanita muda Yang sedang menjemur pakaian Saat itu udah berusia 41 tahun Tapi masih belum pernah Memenuhi kebutuhan biologisnya Pikirannya pun langsung Kemana-mana Pas ngeliat wanita itu Yang sebagai ibu muda Awalnya Samsul ini cuman suka Ngeliat wanita itu aja Yang awalnya ya Dia pikir wanita itu Cuman tinggal sendirian Di rumah itu Karena ini Beberapa hari kemudian Samsul pun sempet nanya Ke temen-temennya Soal siapa wanita itu Ternyata temen-temennya pun Gak ada yang tau tuh Soal siapa wanita itu Jadi wanita yang tinggal Di rumah ini Itu berinisial DN Yang merupakan seorang ibu muda Yang saat itu awalnya DN ini tinggal berdua Dengan suaminya Di rumah ini Yang letaknya emang ada Di tengah-tengah Kawasan kebun sawit Yang jauh dari Pemukiman warga Yang mana karena letaknya ini juga nih Kasus mengerikan pun Terjadi di rumah ini nanti Nah tapi biar kita paham Dengan alur kasusnya gitu ya Jadi aku ceritakan dulu Kayak gimana latar belakangnya Kenapa si DN dan suaminya Bisa tinggal di rumah ini Jadi DN ini berasal Dari Medan Sumatera Utara Dan di tahun 2010 Dia ini sebenarnya Sempat nikah dengan Fadli Yang sebagai suami pertamanya Yang juga berasal dari Medan Dari pernikahan ini Mereka pun dikaruniain Dua anak laki-laki Yang paling gede itu Bernama Rangga Dan yang kecil Bernama Rizky Nah tapi sayangnya Setelah beberapa tahun Mereka nikah Akhirnya di tahun 2019 DN pun cerai dengan suaminya Karena suatu dan lain hal Karena kondisi Preekonomian DN Yang gak memungkinkan Untuk dia merawat Kedua anaknya Akhirnya hak asuh Anaknya pun ya Jatuh ke tangan Fadli Yang sebagai mantan suaminya Dan sejak itu Kedua anaknya pun Akhirnya dirawat Dan disekolahkan Dengan orang tua Mantan suaminya di Medan Yang emang saat itu Kedua anaknya ini Bener-bener jadi anak Yang sangat-sangat Disayang sama nenek Dan kakeknya Terutama Rangga Yang saat itu udah SD Dia pun itu bener-bener Tumbuh jadi anak yang baik Nurut, sopan Bahkan pinter Karena di sekolah Rangga ini tuh Sangat berprestasi Karena nilainya Selalu unggul Dibandingkan murid-murid lainnya Bahkan dia pun selalu Dapet peringkat terbaik Di kelasnya Sampai gurunya pun ya Itu banyak banget Yang sayang dengan Rangga ini Apalagi DN Yang sebagai ibu kandungnya Yang bahkan saat itu Mereka ini udah terpisah Jadi DN ini tuh Sering banget rindu gitu ya Dan pasti sayang banget lah Dengan kedua anaknya itu Nah tapi pihak keluarga suaminya ya Selalu mempersilahkan DN ini untuk datang Untuk nemuin Rangga dan adiknya Untuk DN ini tuh Mengobati rasa rindunya Tapi di sisi lain Setelah beberapa bulan DN ini cerai Dengan mantan suaminya DN pun akhirnya kenal Dengan seorang lelaki Yang bernama Ayub Yang berasal dari Aceh Gak lama setelah mereka kenal Ayub pun langsung Ngebawa DN ini Ke kampung alamannya Yang ada di desa Alugading Yang ada di wilayah Aceh Timur Disana mereka pun langsung nikah Yang mana Ayub pun bener-bener Nerima DN ini dengan tulus Biarpun statusnya saat itu Udah janda beranak dua Setelah nikah Awalnya mereka tinggal Di rumah kakaknya Ayub ini tuh Yang ada di desa mereka Nah terus beberapa bulan kemudian Kabar baik pun datang Karena saat itu DN ini ternyata Udah mengandung anaknya Ayub Karena ini Keluarga mereka pun sepakat Untuk ngomongin rumah tempat tinggal Untuk mereka berdua Supaya mereka ini Lebih leluasa Membangun rumah tangganya Karena ini Kakaknya Ayub pun Langsung ngasih tanahnya Yang ada di kawasan Perkemenan Sawit Untuk mereka membangun rumah sederhana Empat tinggal mereka DN dan Nayub pun langsung setuju Jadinya rumah mereka pun Akhirnya dibangun Dan sejak ini ya Mereka pun itu mulai tinggal Berdua di rumah ini Yang mana lokasi rumahnya Emang cukup jauh Dari pemukiman desa Karena ada di dalam Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit Sedangkan suaminya Saat itu bekerja nyari ikan Yang emang jarang di rumah tuh Terutama pas malam hari Tapi DN pun terima Dengan kondisi yang ada Yang emang gak pernah nolak Dan komplain tuh Dengan situasinya Nah karena awalnya ya Semuanya normal Gak pernah terjadi halal yang aneh Tuh di rumah itu Biarpun letaknya ada Di dalam kawasan Perkebunan Sawit Tapi itu semua Sebelum rumah mereka ini Dihantuin orang ini Karena Samsul yang setiap hari Pergi ke Kebun Kelapa Sawit Ya yang selalu Ngelewatin rumah mereka Mulai memperhatikan Dan memata-matain DN ini di rumahnya Yang awalnya Samsul ini tuh Cuma suka ngeliat DN aja Jadi kalau misalnya Dia pergi ke Kebun Kelapa Sawit Ya dan kebetulan Dia ngeliat DN yang ada di rumahnya Itu dianggap Sebagai bonus aja Untuk penyemangat dia kerja Tapi lama-kelamaan Samsul pun mulai gak tahan Yang akhirnya dia pun Mulai memberanikan diri Untuk menyapa Dan menggoda si DN ini Yang bermaksud Untuk ngajak kenalan Tapi DN gak pernah Gubris godan Samsul ini Karena takut jadi fitnah Karena saat itu Suaminya sedang ada di rumah Apalagi tempatnya juga Yang sepi Makanya DN ini tuh Gak pernah gubris Dan langsung masuk ke rumah Tuh pas Samsul ini Ngegoda dia Tapi Samsul gak nyerah gitu aja Bahkan makin lama Samsul ini tuh Makin nekat lagi Karena dia sadar ya Rumah itu yang jauh Dari pemukiman desa Jadinya Samsul pun terus Memata-matain Dan ngintip DN di rumahnya Sampai di suatu hari Samsul ini ngeliat Ada seorang lelaki Yang masuk rumah itu Yang ternyata ya itu Ayub suaminya DN ini Dari situlah Samsul pun baru tau Ternyata wanita itu Udah bersuami Dan tinggal di rumah itu ya Berdua dengan suaminya Nah tapi biarpun dia tau ya Kalau wanita itu Udah bersuami Sama sekali gak Menyurutkan niatnya Samsul pun terus berusaha Menggoda DN ini Di saat suaminya Sedang ada di rumah Dengan harapan ya DN ini tuh Mau berbuat nakal Karena gak ada yang tau Tapi DN terus menghindari Samsul yang selalu Mengintai rumahnya Nah tapi karena Makin lama Samsul ini tuh Makin mengerikan DN pun akhirnya cerita Ke suaminya Kalau dia takut sendirian Di rumah pas suaminya Pergi nyari ikan Karena ini DN pun minta izin Dan ngusulin ke suaminya Untuk membawa Rangga Yang merupakan anak Dari mantan suaminya tuh Untuk tinggal dengan mereka juga Untuk nemenin DN ini Di rumah pas sendirian Karena DN ini ngaku Mulai takut sendirian Karena selalu diganggu Petani sawit itu Demi kebaikan istrinya ya Suaminya pun setuju Akhirnya persoalan ini pun Sampai dibicarakan Di keluarga mereka Nah terus setelah itu ya DN yang ditemanin suaminya Langsung pergi ke Medan Ke rumah orang tua mantan suaminya Untuk minta izin Ngebawa Rangga ke Aceh Tapi pihak keluarga suaminya Di Medan Awalnya ngerasa berat Untuk ngelepasin Rangga Apalagi saat itu Rangga ini sedang ada Di masa prestasinya di sekolah Dan juga lagi Semangat-semangatnya sekolah Tapi karena DN yang Sebagai ibu kandungnya Udah memohon-mohon Ditambah Rangga juga sebenarnya Masih belum bisa terpisah Dari ibu kandungnya Akhirnya ya Rangga pun sampai Nangis-nangis tuh Minta ikut dengan ibunya ke Aceh Karena ini Akhirnya pihak keluarga Mantan suaminya pun ngijinin Rangga pun akhirnya Dibawa ke Aceh Dan tinggal dengan DN Yang sebagai ibu kandungnya Dan juga dengan Ayub Yang sebagai bapak sambungnya Yang juga bener-bener Nerima dan nganggap Rangga ini tuh Sebagai anak kandungnya juga Sampai mereka pun Langsung ngurusin Untuk Rangga ini Pindah sekolah di Aceh Yang akhirnya ya Rangga Yang saat itu Udah berusia 10 tahun Melanjutkan sekolahnya Di SD Yang ada di desa Alugadeng Aceh Timur Gak butuh waktu lama Karena Rangga ini Punya jiwa sosial Yang tinggi sejak kecil Dia pun langsung bisa Dengan mudah Berbaur dan bergaul Dengan anak-anak disana Biarpun Rangga ini Gak bisa bahasa daerah disana Sedangkan anak-anak lain disana Itu kebanyakan Menggunakan bahasa daerah Sebagai bahasa sehari-hari Sekaligus bahasa ibunya Dan banyak temen-temennya juga Yang seneng dengan Rangga ini Karena Rangga ini juga Tipikal orang yang setia banget Tubahkan ke temen-temennya Sampai Rangga ini Pernah ngasih Satu-satunya jajanan Yang dia punya Ke salah satu temennya Yang saat itu Sama sekali gak jajan Karena dia gak tega Ngeliat salah satu temennya itu Gak jajan sama sekali Jadi kurang lebih Kayak gitu lah Latar belakang Rangga ini Makanya Dian itu Selalu jadi anak emas Dimanapun dia berada Setelah Rangga mulai tinggal Dengan mereka Dian ini tuh Mulai ngerasa tenang Karena setidaknya Dia tuh gak sendirian lagi Pas suaminya sedang Menyari ikan Tapi saat itu Samsul ini masih terus Mengintai dan Memata-matain Dian ini Di rumahnya Bahkan nih ya Samsul pun sampai tau Kalau suaminya Dian ini Ternyata pergi keluar Nyari ikan Bahkan ya Dia pun sampai tau loh Kapan suaminya gak di rumah Dan kapan suaminya di rumah Karena inilah Setelah dia ini Bener-bener tahu Waktu yang tepat Akhirnya di tanggal 10 Oktober Di tahun 2020 Tepatnya di sore harinya ya Pas dia ini pulang dari kebun Dia pun itu Sempat memperhatikan lagi Rumah Dian tuh Untuk memastikan Suaminya itu Bener-bener gak ada di rumah Setelah itu Dia pun langsung pulang Nah tapi malemnya nih ya Tepatnya di jam 2 malem Samsul yang udah bulat Dengan tekadnya Langsung bawa parang Dan pergi ke rumah Dian Dengan cara mengendap-endap Nah sedangkan di rumah Dian itu cuman berdua Dengan Rangga Yang disitu mereka ini Udah tertidur pulas Sampai di rumah Dian Samsul pun sempet Ngintip-ngintip dulu tuh Dari celah lubang Yang ada di rumahnya Untuk sekali lagi Memastikan apakah Suaminya ada disitu Apa enggak Setelah memastikan Suaminya gak ada Samsul pun berusaha Masuk ke rumah itu Dengan membobol Pintu kayu rumahnya Yang emang dia pun Berhasil menyelinap masuk Tanpa didengar Dian Dan Rangga Yang saat itu Masih tertidur pulas Disitu Samsul pun Langsung merabah-rabah Tubuh Dian Sampai Dian pun terbangun Dan kaget Ngeliat orang Rangga yang tidur Di sebelahnya pun Itu langsung kaget Dan terbangun Sambil teriak Minta tolong Dian pun nyuruh Rangga Untuk kabur Untuk minta pertolongan Nah tapi bukannya kabur Rangga yang gak terima Ngeliat kehormatan Ibunya terancam Justru mendekat ke Samsul Untuk melawan Karena itu Samsul pun langsung Nebas Rangga ini Menggunakan parangnya Yang ngebuat Rangga pun Langsung terjatuh Dengan bersimbah merah Di tubuhnya Dian yang ngeliat Rangga terjatuh Langsung berusaha Memberontak Untuk melindungi Rangga Nah tapi Samsul Langsung mendorong Sampai Dian ini tuh Terpental jatuh Sedangkan Dian terus Teriak minta tolong Dan teriak nyuruh Rangga ini kabur Rangga yang masih bergerak Dengan kondisi yang udah melemah Masih berusaha bangun Dan berusaha melawan balik Yang ngebuat Samsul pun Akhirnya membacok Rangga ini Sampai beberapa kali Sampai Rangga pun ya Akhirnya terjatuh lagi Yang akhirnya Berhenti bernafas disitu Dengan kondisi Yang bener-bener mengenaskan Ngeliat itu Dian pun teriak ke istri Seminta tolong Nah tapi karena letak rumahnya Yang ada di tengah-tengah Perkebunan sawit Apalagi saat itu Yang udah di tengah malam Jadinya gak ada Yang denger teriakan Dian ini Sedangkan disitu Samsul pun langsung Nyeret tubuh Dian ini Keluar dari rumah Nah setelah diseret Sejauh 50 meter dari rumahnya Samsul pun langsung Memperkaus Dian ini Yang saat itu ya Dian ini tuh Masih terus teriak Dan berusaha melawan Karena gak mau diam Samsul pun ngebenturin Kepala Dian Dan ngancam Akan ngabisin Dian ini Kalau dia masih terus melawan Nah setelah itu ya Samsul pun ngikat Kedua tangan Dan kaki Dian ini Supaya Dian itu Gak bisa melawan Dan kabur Karena ini Ditambah kondisinya juga Yang udah lemah Akhirnya Dian pun Gak berani Dan gak sanggup melawan lagi Yang ngebuat Samsul pun Dengan leluasa Memperkaus Dian ini Di kebun sawit itu Karena gak kuat lagi Dian pun sempat pingsan Selama beberapa jam disitu Sedangkan Samsul Masih terus melakukan Aksinya ke tubuh Dian ini Sampai dia bener-bener puas Setelah puas Barulah Samsul ini Seolah sadar Dengan apa yang Barusan dia lakukan Terutama ke tubuh Rangga Yang saat itu Udah gak bernyawa lagi Yang ngebuat ya Dia pun disitu Mulai panik Sedangkan disitu Dian masih belum sadar Dari pingsannya Jadinya ya Samsul ini pun Berusaha membangunkan Dian Setelah Dian sadar Samsul ini Ngajak Dian ini Untuk ngebantuin dia Ngebuang tubuh Rangga Ke sungai Dengan ancaman pastinya Nah tapi Dian yang saat itu Udah gak berkutik lagi ya Tetep nolak Dan memohon Untuk jangan ngebuang anaknya Samsul yang udah panik Langsung pergi ke rumah Dian Dengan ninggalin Dian ini Di kebun sawit itu Dengan keadaan Yang udah terikat Nah sedangkan Samsul Ke rumah Dian itu Untuk ngambil Dan memasukkan tubuh Rangga Ke karung Setelah itu Samsul pun langsung Menggotong tubuh Rangga Yang udah dikarungin Untuk ngebuang tubuhnya Ke sungai Yang ada di desa Alugading Nah setelah itu ya Dia pun itu langsung balik Ketempat dimana Dia ngikat Dian tadi Yang ternyata Dian udah gak ada disitu Karena berhasil Melarikan diri Dengan ngelepasin ikatannya Nah karena ini Samsul pun itu Makin panik Dia coba Nyari Dian di sekitaran itu Nah tapi karena gak ditemukan ya Dia pun itu langsung Pulang ke rumahnya Sebelum hari mulai terang Sedangkan Dian yang berhasil kabur Itu langsung lari Sekuat tenaga Untuk minta bantuan Keluarga desa Karena ini ya Di subuh itu Situasi di desa Mereka pun itu Langsung heboh Dengan keadaan istris Dian pun minta tolong Keluarga untuk selamatkan anaknya Dan dia pun ceritain tuh Apa yang barusan Dia alamin di rumahnya Warga yang kaget Ngeliat Dian ini Apalagi dengar penjelasan Apa yang dia alamin Dian ini Langsung berusaha Nanganin Dian Sedangkan yang lainnya Itu langsung ngelapor Soal ini ke polisik terdekat Terus gak lama kemudian Warga yang didampingin ke polisian Langsung ngecek ke rumah Dian Yang ternyata disitu ya Anaknya udah gak ada lagi Sedangkan keadaan rumahnya Udah berantakan Dan banyak genengan merah Di lantai rumahnya Karena ini Di pagi harinya Polisi pun langsung menyelidiki Apa yang sebenarnya terjadi Sedangkan Dian di pagi itu Langsung dibawa ke rumah sakit Untuk dirawat Dan ditenangkan Karena kondisi asal itu Yang emang bener-bener Udah trauma banget Gak lama kemudian Dan setelah dapat kabar ini Luarga mereka pun Semuanya udah ngumpul Di rumah sakit Termasuk suaminya Dian Yang saat itu baru pulang Nyari ikan Itu langsung ke rumah sakit Setelah ini Barulah semuanya Mulai bertanya-tanya Siapa pelakunya Sedangkan Dian Yang emang sama sekali Gak kenal dengan Samsul Dan gak tau namanya Jadi Dian ini Cuman bisa menggambarkan Kayak gimana ciri-cirinya Sedangkan di sisi lain Polisi yang dibantu Dengan banyaknya warga disana Mulai menyisiri desa Dan wilayah perkubunan Untuk mencari rangga Yang saat itu Masih juga belum ditemukan Sedangkan di sisi lain Pihak kepolisian juga Mulai berusaha menyelidiki Dan mencari pelakunya Yang cuman bermodalkan Ciri-ciri yang digambarkan Dian tadi Nah karena ciri-cirinya Yang emang menggambarkan Samsul Apalagi Samsul di desanya Emang dikenal sebagai Mantan narapidana Yang baru keluar dari penjara Jadinya ya Semuanya langsung Mengarah ke Samsul Pas rumahnya didatangin Ternyata Samsul Sedang ada di rumah Karena baru aja keluar Dan menurut keluarganya juga Samsul ini emang Sedang gak di rumah Pas kejadian di rumah Dian itu terjadi Nah yang mana karena ini ya Mereka pun itu Makin curiga lagi Kalau Samsul ini tuh Kayaknya bener-bener pelakunya Karena ini Polisi yang dibantu warga disana Yang emang geram dengan pelakunya ya Yang tega melakukan itu semua Juga ikut memburu pelakunya tuh Yang akhirnya Besoknya Di tanggal 11 Oktober tahun 2020 Polisi pun dapat informasi tuh Dimana keberadaan Samsul Yang ternyata Samsul ini tuh Sedang sembunyi di kebun sawit Yang berjarak kurang lebih 1 km dari pemukiman desa Jadinya Polisi dan warga pun Langsung bergerak kesana Yang akhirnya ya Polisi pun nemuin Samsul Yang sedang sembunyi Di perkebunan sawit Nah tapi pas mau ditangkap Samsul ini tuh Sempet melakukan perlawanan Dengan menggunakan parang Yang akhirnya Polisi pun terpaksa Menghadiahi 3 timah panas di kakinya Untuk melumpuhkan perlawanannya Setelah itu Samsul pun langsung dibawa ke polsek Disana dia diperiksa Dan diintrogasi Dimana disitu ya Polisi pun langsung nanya Tuh dimana tubuh anaknya DN dia buang Tapi Samsul sama sekali Gak ngejawab pertanyaan polisi Bahkan bersih keke Gak mau ngejawab apapun Nah karena alotnya Samsul ini Akhirnya kasus ini pun Ditanganin pihak polres langsa Dan Samsul pun ya Itu langsung dibawa ke polres Untuk diperiksa lebih lanjut Setelah diperiksa Dan diintrogasi habis-habisan Akhirnya disini barulah Samsul pun baru ngaku Kalau dia ngebuang tubuh rangga Di sungai yang ada Di desa Alugading Setelah itu Pihak kepolisian Yang dibantu tim evakuasi Juga dibantu banyaknya warga Langsung menyisiri sungai itu Dan sekitarnya Nah terus di sore harinya Akhirnya disinilah Tubuh rangga pun baru Berhasil ditemukan Yang udah ngambang Di pinggir sungai Yang mana kabar ini pun Ngebuat DN dan keluarganya Bener-bener terpukul Terutama keluarga mantan suaminya Di Medan Yang bener-bener shock Setelah tahu Soal apa yang terjadi Dengan rangga Terus saat itu Kasus dan kejadian ini pun Langsung jadi Liputan nasional Yang bener-bener mengebohkan Penjuru negeri ya Soal apa yang dilakukan orang ini Nah dibalik itu Seluruh Indonesia juga Kagum dengan Aksi heroik rangga ini Yang rela ditebas Demi melindungi Kehormatan ibunya Apapun itu Dengan keberanian rangga ini ya Semoga banyak doa baik Yang tersalurkan ke rangga Yang bahkan aku akuin sih ya Rangga ini bukan cuman pinter Tapi setia dan berani Sampai akhirnya ya Rangga ini pun bener-bener Jadi sosok superhero Di dunia nyata Yang berakhir ya Dia pergi dengan cara terhormat Terus setelah ini Setelah keluarga mereka semua sepakat Akhirnya rangga pun dimakamkan Di TPU desa Alugading Sedangkan di sisi lain Samsul saat diperiksa Akhirnya dia pun mengakui Dan menceritakan semuanya Yang emang dia ngakui nih ya Kalau dia gak bisa Nah nafsu saat ngeliat DN Sampai akhirnya dia pun nekat Merencanakan itu semua Dan juga menghabisi rangga Yang saat itu berusaha melawan ya Untuk melindungi ibunya Dari monster ini Dan dia juga ngakui Terpaksa ngabisin rangga Karena dia takut Kalau orang ga ini kabur Dan bisa aja ngelapor Soal itu ke warga Nah jadi karena ini ya Samsul pun itu diancam Akan dijerat Dengan hukuman yang cukup berat Yaitu hukuman penjara Semur hidup Atau hukuman mati Tapi saat dia ditahan Di Polres Langsa Samsul ini tuh sama sekali Gak mau makan dan minum Selama beberapa hari Yang akhirnya dia sempat Dilarikan ke rumah sakit Karena sesak nafas Setelah dirawat selama seharian Samsul ini sempat sehat Dan normal lagi Jadinya dia pun dikembalikan Ketahanan Polres Langsa Untuk melanjutkan Proses penyelidikan Dan persidangannya Tapi sebelum disidang Samsul ini lagi-lagi Mogok makan dan minum Dan beberapa hari kemudian Ya tepatnya di tengah malam Samsul ini sesak nafas lagi tuh Yang sempat ngebuat Tahanan lain Yang satu sel sama dia Sempat panik Dan teriak-teriak Manggil polisi itu Karena dia ini Tiba-tiba sesak nafas Sampai kejang-kejang Setelah polisi datang Ternyata tubuh Samsul ini Udah terbujur kaku Karena udah mati Karena ngalamin Dehidrasi yang cukup parah ya Karena dia ini sama sekali Gak mau makan dan minum Selama beberapa hari Yang katanya Dia mogok makan Karena sangat-sangat Menyesali dengan apa Yang udah dia lakukan Terutama kekorbannya Yaitu Rangga Anak yang masih Berusia 10 tahun Setelah itu Tubuh Samsul pun Dikembalikan ke keluarganya Yang akhirnya Samsul pun dimakamkan Di TPU Desa Alugading Pemakaman yang sama Tempat Rangga dimakamkan Jadi inilah kasus Yang pernah terjadi Di Aceh Timur Kasus yang sempat Menggemparkan seluruh Indonesia ya Terutama soal Aksi heroik Yang dilakukan Rangga ini Yang rela melakukan apapun Demi melindungi Kehormatan ibunya Dan semoga dari kasus ini Juga bisa jadi Pembelajaran untuk kita semua ya Semoga kedepannya Kasus-kasus kayak gini Jangan pernah terjadi lagi Oke lah Sampai sini aja Dan makasih juga nih Untuk kalian yang udah Share kasus ini ke aku ya Karena berkat kalian Aku jadi tau juga Kasus ini Dan untuk kedepannya Mungkin kalian ada List kasus lain ya Yang bagusnya kita bahas disini Kalian bisa share aja ke aku Bisa ke Instagram Atau di komen Youtube ini gitu ya Karena aku memang sering Ngecek komentar juga sih Jadi kasus-kasus juga Aku biasanya Itu dapatnya dari Requestion kalian Jadi sekali lagi Thank you banget nih Untuk kalian yang udah Share kasus ke aku Oke lah sampai sini aja Aku Rizka Wadiono Sampai ketemu di kasus selanjutnya Karena aku udah siapin Beberapa konten kasus Untuk kita bahas disini ya Jadi Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax